Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gumilar Nurul Firdaus Kali ini kita akan mencoba memberikan pendapat Tentunya bisa sama atau berbeda Tergantung kepada sudut pandang masing-masing Kali ini kita akan memberikan pendapat Di sebuah tempat Di salah seorang pasien Yang mengalami Gangguan gaib Dari dukun santet Yang mengalami sakit yang relatif cukup lama Dan kita lihat di video ini Gus Samsudin Jadab Sudah memecahkan telur Yang sudah diusapkan ke tubuh pasien Dan terlihat dari dalam telur tersebut Mengeluarkan benda-benda Berupa mungkin paku Atau juga logam lainnya Yang sebetulnya memang sudah disiapkan Oleh Gus Samsudin Jadab sebelumnya Sebelum datang ke rumah pasien ini Sudah disediakan telur yang diisi Benda-benda tertentu Dan kita lihat sekarang Ada salah seorang kru Yang seolah-olah Kesurupan Dari mahluk gaib Yang bersemayam Dalam jiwa Seorang pasien Yang sedang Dibersihkan rumahnya Dan juga sedang Diterapi oleh Gus Samsudin Jadab Dan sekarang Kita lihat Makhluk gaibnya Sedang dicabut Tetapi Ya Nampaknya gagal Tentunya sahabat lebih paham Ciri-ciri orang yang Kesurupan Ini kita lihat Seolah-olah Kesurupan Coba lihat pada saat dicabut Makhluk gaibnya Dia tidak Meregang Seperti Sangat keras Tetapi sangat Melunak sekali Artinya Dimungkinkan itu adalah Kesurupan Dan sekarang Kru yang kedua Sedang melakukan Medonisasi Sedang ditanya Oleh Gus Samsudin Jadab Sebab Musababnya Asal-muasalnya Seseorang Dukun Santet Memberikan sakit Yang berkepanjangan Kepada penghuni rumah ini Lihat Tangan Gus Samsudin Jadab Itu Sedang memegang Pasiennya Dan berupaya Menarik sesuatu Yang akan dimasukkan Kedalam Botol Bekas minuman Dan sekarang Sedang Dilakukan Upaya-upaya Menggali Informasi Seolah-olah Gus Samsudin Jadab Ini meyakinkan Nah ini tangannya Sedang memasukkan Jin ke dalam botol Tetapi Anehnya Ya Ternyata Yang kesurupan itu Masih tetap kesurupan Jadi yang dimasukkan Kedalam botol itu Apa Apakah jin yang pertama Atau jin yang kedua Atau jinnya banyak Nah Ini perlu dipertanyakan Ya Coba kita lihat lagi Selanjutnya Dari proses Medonisasi ini Lihat Kru ini Apakah kesurupan Asli atau bukan Dan saya yakin Adalah Semua sahabatku Lebih paham Dengan ciri-ciri Orang yang kesurupan Lihat tangannya Biasa-biasa saja Lihat wajahnya Dengarkan Intonasi Kalimatnya Ya Demikian juga Lihat seluruh Bagian dari tubuhnya Ini adalah Biasa-biasa saja Artinya ini Bahwa Ini adalah Kesurupan Bohong-bohongan Yang dilakukan oleh Salah seorang Yang sudah disiapkan oleh Busam Sudin Sebelumnya Saya yakin bahwa Sahabatku Sudah lebih mengetahui Ciri-ciri Orang yang kesurupan Asli Seperti apa Dari Intonasi Dari Raut wajahnya Dari Gerak anggota tubuhnya Dari tingkat Kekejangan otot Dan lain sebagainya Itu Sahabat-sahabat Lebih paham Dan Mungkin Sahabat setuju Bahwa ini adalah Seorang Mediator Settingan Yang sudah disiapkan Oleh Busam Sudin Dan lihat sekarang Busam Sudin Sedang menarik Makhluk gaibnya Dan ini Ternyata Tarikannya ini Hanya Biasa-biasa saja Ya Lihat Ini Seolah-olah Dia Ditercabut Makhluk gaibnya Ya Ternyata Tidak dimasukkan Kedalam botol Makhluk gaibnya Tapi dibuang Di luar Botol Bekas minuman ini Nah Lihat sekarang Ya Mediumisasi Ini sudah selesai Dan Mediatornya Seperti Biasa-biasa saja Tanpa ada Rasa Linglung Atau kebingungan Seperti biasa Dan kita lihat Dikemanakan Botol Bekas minuman Ini oleh Busam Sudin Dan sekarang Lihat Nah ini Botolnya Dibalikan Nah ini Dibalikan Karena Di bagian bawah Botol ini Dimasukkan Sebuah Benda tertentu Atau Jat kimia tertentu Yang Ditutupi oleh Tangan Dan tidak terlihat Oleh keluarga Pasen Dan ini Busam Sudin Sedang melakukan Upaya Penjelasan Memberikan sugesi Bahwa Betul-betul Di tempat ini Dihuni oleh Beberapa Makhluk gaib Yang menyebabkan Sakit Berkepanjangan Dari keluarga ini Yang dikirimkan Oleh seseorang Dugun Santet Di luar sana Nah Padahal Sahabatku tadi Yang dimasukkan itu Satu jin Bohong-bohongan Tidak ada ya Yang satu lagi Jin itu dikeluarkan Di luar botol Dan ini Ya Dengan penuh Meyakinkan Dengan betul-betul Acting yang luar biasa Botol ini Disimpan Di sebuah tempat Di bawah Untuk meyakinkan Bahwa Botol ini Sudah diisi oleh Makhluk gaib Nah Dan Lihat Ini Posisi botolnya Di Di sebelah Tengah jalan Ya Ini Di sebelah Tangan jalan Kanan jalan Lihat Dan Sedang Berproses Melakukan Sugesti Berikutnya Kepada Pasien Yang Tinggal Di rumah ini Kita lihat Botol ini Dengan Beberapa tanda Ini terhalang oleh Gus Sam Sudin Sedang membicarakan Isi dalam botol itu Ya Dan Sebentar lagi Botol ini Pasti akan Diambil Ya Nah Bener kan Ini diambil Ya Ini diambil Dipegang kepalanya Karena di bagian Kepalanya ini Ada sesuatu Ya Dan ditutupi Tidak terlihat oleh Keluarga Pasien Dan tidak Dilihat oleh Kamera Karena Takut ketahuan Di dalam botol ini Ada Benda Atau ada Jad kimia Yang sudah Disiapkan Sebelumnya Dan ini Masih tetap Memberikan Proses Sugesti Kepada keluarga Untuk Meyakinkan Bahwa ini Sedang Dinetralisasi Sedang Dimusnahkan Makhluk gaib Yang ada Dalam botol ini Dan Kita lihat Gui Samsudin Sedang Komat Kamit Membaca Mantra Ditiupkan Ke botol Bekas Minuman ini Yang menurutnya Disana Ada Jinnya Yang sudah Ditarik Padahal Tadi Pada saat Pendarikan Jinnya itu Tidak dimasukkan Kedalam botol Tetapi Ditarik Disimpan Di luar Botol tersebut Dan ini Kontradiktif Ya Nah Diperlihatkan Botolnya Seperti apa Dan itu Dipegang Bagian Kepalanya Karena disana Ada Ujat kimia Dan itu Botol yang tadi Disimpan Di sebuah Tempat Yang berbeda Dan kita Lihat Seorang Pasien lagi Sedang Ditarik Benda Gaibnya Benda Sihir Santet Yang diberikan Dukun Santet Kepada Orang ini Ditarik Dengan Menggunakan Telur Dan Perlu diketahui Bahwa Penyarikan Benda Gaib Dalam itu Menggunakan Telur Ini Adalah Sulam Sulam Sebelumnya Telur ini Sudah disiapkan Oleh Gus Samsudin Diisi Dengan Berbagai macam Benda Tertentu Pihak Di Tanerak Wah Ada sebuah Ledakan Dari Samping Pasien Tadi Yang sedang Diambil Telurnya Dan ini Gus Samsudin Meyakinkan Bahwa Pada saat Penerikan Benda Santet Dalam tubuhnya Terjadi Reaksi Ledakan Persis Seperti Mercon Dan kita Lihat Itu Masih Mengepul Asapnya Dari Ledakan Secara Tiba-tiba Disamping Gus Samsudin Dan Diyakinkan Bahwa Ini Adalah Ledakan Yang disebabkan Oleh Botol Bekas Minuman Yang Diisi Oleh Zat Kimia Karena Cirinya Adalah Dari Warna Api Yang Menyala Demikian Juga Dari Jenis Asap Yang Mengepul Kita Lihat Dalam Gerakan Lamat Ledakannya Kita Lihat Itu Warna Bola Apinya Dan Warna Semburannya Adalah Semburan Dari Sebuah Botol Lihat Di Gerakan Lamat Ini Warna Apinya Dan Juga Semburan Apinya Dan Benda Yang Terlempar Ke Tempat Yang Sedikit Agak Jauh Dari Lokasinya Itu Mirip Sebuah Botol Lihat Cahaya Warnanya Demikian Juga Suaranya Ada Ledakan Milip Ledakan Jat Kimia Bukan Mirip Ledakan Dari Makhluk Gaib Dan Kita Lihat Cahayanya Cahayanya Terlempar Lihat Dispan Sini Mereka Sangat terkejut Seolah-olah Terkejut Padahal Kameramen Juga Tahu Bahwa Itu Adalah Botol Bekas Minuman Yang Sudah Disi Jat 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 Kimia Nah Ini Asap Lihat Dan Juga Botol Atau Tempat Jat Kimianya Melendak Nah Ternyata Sahabatku Jat Kimia Ini Tersedia Di Online Shop Dengan Harga Yang Sangat Murah Sekali Berbagai Macam Jenis Berbagai Macam Tipe Ledakan Dan Juga Warna Cahaya Yang Dikeluarkan Dari Jat Kimia Ini Silahkan Dicek Ke Apa Internet Di Online Shop Di Sana Anda Tersedia Berbagai Macam Jenis Jat Kimia Yang Bisa Dipergunakan Untuk Sulap Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh